Praktik langsung Emang aplikasinya kayak gimana sih kak? Kayak gini loh Jadi di aplikasi ini kita bisa mencari tukang Sesuai dengan kebetulan kita saat ini Dan juga tukang disini sudah bersertifikat dari LPJK loh Wah keren ya? Kebetulan nih, adikku juga baru mau kuliah Aku saranin kuliah di Estamik Akakom Biar berprestasi seperti kalian Eh Uta, kamu jadi lanjut dimana? Aku masih bingung ya Dev Aku sih pengennya kelas malam aja Yang fleksibel Jadi kita tetap bisa kerja gitu Iya juga sih, tapi dimana ya? Dimana ya Dev? Dimana ya? Kak Kalian berdua baru mau kuliah ya? Iya kak, cuma sayang kalau mau berhenti kerja Oh, di Estamik Akakom aja Selain ada kelas malamnya Kalian bisa bisa kerja Iya, selain itu kuliahnya juga fleksibel loh Jadi gak mempersulit mahasiswa yang sambil kerja Oh, gitu ya kak Terus jurusannya apa aja kak? Oh, untuk kelas malam itu ada jurusan TNI Informatika untuk jenjang F1 Wah, pas banget sama jurusan yang kita cari kak Terus pendaftarannya gimana kak? Kalian buka aja di akakom.ac.id Di sana tuh lengkap semua persyaratannya Oke deh kak, kita fix kuliah di Akom aja yudah Oke kak Yaudah, makasih ya kak Iya, sama-sama Selanjutnya ya kak Iya Sebagian orang pengen kuliah yang keren di perguruan tinggi negeri Tapi kalau saya, kuliah keren itu yang penting nyenengin dan bermanfaat Dosen juga harus keren dong Urusan kampus Saya sih pilih Stimik Akakom Yogyakarta Urusan mana mas? Saya dari Stimik Akakom Yogyakarta Selain kuliahnya cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Dieu. Terima kasih. acqua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. maka pilihan yang sekarang itu sudah harus menggunakan web. Dan begitu juga web itu kolaborasi dengan sistem-sistem yang lain atau integrasi dengan sistem yang lain, misalnya dengan mobile. Apa yang kita kenal sekarang ini banyak yang dikembangkan oleh para pengembang untuk e-commerce dan sebagainya. Nah, lalu kemudian yang dimaksud dengan aplikasi menggunakan kerangka itu seperti apa? Ibaratnya kalau kita ingin membangun rumah itu sudah ada beberapa komponen yang kita tinggal merangkai saja, tidak lantas seperti kalau kita mau pesan ke tukang atau pabrik tinggal ambil, beli lah, tinggal pasang sini sehingga cepat. Lalu kemudian disitulah nanti kita akan membuat program karena tersedia beberapa kerangka yang kita tinggal gunakan saja. Nah, yang cukup menarik juga kerangka kerja di sini itu mengatur pola proses menggunakan arsitektur MVC atau model view controller. Jadi model view controller nanti saya jelaskan sedikit dari gambarnya, lalu kemudian menyediakan kelas-kelas pustaka, pustaka itu library library itu yaitu tadi beberapa proses-proses yang mendasar itu sudah dibuat kelas. Yang namanya kelas itu nanti dibahas di PBO. Lalu kemudian mengatur struktur folder dan file, jadi sesuai dengan fungsinya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita membangun aplikasi yang cukup besar, kalau folder untuk menyimpan file itu tidak diatur secara terstruktur, cuampur, enggak karu-karuan. Kalau kita akan mengembangkan atau ada perbaikan dan sebagainya, bukan main, kita cara mencarinya agak susah. Sehingga di sini sudah beberapa file-file itu ditempatkan pada fungsinya, sehingga kalau kita nanti kerja dalam bentuk tim, itu kita bisa mudah untuk pengembangan. Lalu kemudian sedikit ini tentang bagaimana cara kerja model view controller. Di situ ada hubungan antara mungkin di sini user berkaitan dengan meminta ke controller, lalu kemudian nanti dari controller itu, lalu kemudian dia akan menyampaikan ke view, kalau butuh proses dia akan mengambil dari model. Yang model itu sendiri sebetulnya isinya adalah proses bisnis, proses-proses yang mungkin perhitungan dan lain-lain, mungkin pencarian dan sebagainya, termasuk kaitannya dengan rekaman ke tabel. Karena nanti kalau program kita itu dinamis, disimpan ke dalam basis data, maka butuh rekaman ke tabel. Nah kemudian dari situ nanti berikutnya adalah yang view, yang view itu bagian dari tampilan, jadi bagian tampilan atau input-output. Jadi nanti yang berhubungan dengan user, lalu user itu nanti minta dengan URL, lalu URL itu diterima oleh controller, controller itu jadi lempar ke view, kalau butuh tampilan dibolehkan apa tidak, lalu butuh proses. Nah di sini berikutnya adalah bagian kontrolernya itu sendiri, itu sebetulnya yang menghubungkan antara pengguna, kemudian dengan view-nya, dengan modelnya, sehingga tidak seperti kalau kita membuat program natif, program natif, DAP natif itu, pokoknya kita buat program, ditaruh di sembarang tempat, kemudian kita panggil filenya langsung jalan, tapi kalau di sini itu harus menggunakan prosedur-proses yang seperti ini, sehingga sebetulnya tujuannya adalah supaya lebih terstruktur, lebih aman. Lalu kemudian, keuntungannya menggunakan framework. Sebetulnya begini, pada saat kita membangun suatu aplikasi, itu biasanya diawali dengan merancang dan sebagainya, lalu kemudian codingnya itu mulai dari nol, jadi mulai dari nol itu mulai dari ngetik biasa, pakai tag editor begitu, ya kalau seperti itu mungkin perlu effort kerja yang cukup gigi, cukup lumayan. dengan mungkin menggunakan framework ini karena semua sudah ada kerangka dasarnya, jadi kita tinggal customize beberapa atau tinggal menggunakan kelas-kelas yang ada. Nah, selain juga itu, dia menghindari pekerjaan berulang, pekerjaan berulang itu beberapa kelas, beberapa function itu kita sudah dokumentasikan atau kita sudah buat semacam repot. Pokoknya nanti kalau kita akan mengembangkan lagi, kita tinggal memanggil, tinggal menggunakan, tidak harus berulang-ulang dengan menggunakan fungsi atau yang istilahnya di dalam BPU disebut dengan metode. Lalu kemudian di situ juga ada dukungan keamanan berkaitan dengan karena web itu sifatnya umum, kalau ingin dibuka untuk umum, user itu harus ada akun, ada password dan sebagainya, lalu kemudian apakah boleh user sembarang mengakses di file-file tertentu. Nah, ini sebetulnya juga sudah disediakan di situ ya, bikin user-nya dan sebagainya, itu sudah ada generatornya juga gitu. Lalu kemudian interoperability, yaitu memudahkan pengembangan. Karena tadi beberapa struktur folder aja sudah diatur, kemudian kemudian kelas-kelas yang ada, maka pengembangan ke depannya itu lebih gampang, lebih terstruktur gitu, dibanding kalau kita menggunakan native gitu, ya apalagi kalau kita kerjanya team itu antara developer atau programmer satu dengan yang lain itu berbeda style gitu, nanti kalau disambung bisa kacau, jadi nggak bisa logiknya, nggak bisa nyambung gitu. Ini memang perlu ada keseragaman, ada kesepakatan dalam membuat coding itu supaya nanti antara bagian satu atau teman satu dengan yang lain itu memahami. Lalu kemudian pemeliharaan, jelas software yang kita bangun itu tidak lantas mulus tanpa ada masalah, ini selalu ada pasti itu. Karena barang dipakai, mesti ada perawatan, selain perawatan itu ada pengembangan pasti. Karena kebutuhan itu bisa berubah setiap saat gitu ya, kebutuhan. Lalu kemudian codeless ya, menghemat kode, tersedia kelas dan fungsi. Jadi sebetulnya kalau kita akan mengakses sebuah tabel misalnya gitu, sudah ada beberapa kelas-kelas yang berkaitan dengan itu. Lalu cukup juga sederhana, kalau pencarian itu dengan perintah fine gitu, sudah cukup, tidak perlu harus worry, dengan menggunakan clause aware, kemudian mungkin agak sedikit panjang. Tapi walaupun begitu, juga bisa orang menggunakan cara-cara yang kompensional juga gitu ya. Lalu kemudian fast development. Lalu fast development yang dimaksud di sini adalah kodenya sangat ringkas. Karena semua sudah di handle oleh kelas-kelas library yang tersedia. Mudah dipahami, konsistensi. Kemudian yang cukup menarik juga di sini ada yang menyediakan generator kode. Generator kode itu kode beberapa kode, perintah atau program itu tidak harus membuat secara diketik secara manual begitu. Tapi di sini dengan menjalankan generator itu mau kodenya sudah terbentuk. Programnya sudah membuat sendiri sama dia gitu. Jadi kita tinggal pemasukan apa yang perlu diisikan. Misalnya kita ingin membuat model, kita nanti ada generator model. Kalau kita membuat controller, nanti ada generator-controller beberapa berkaitan dengan atribut. Kalau model, atributnya sesuai dengan misalnya nama tabelnya, lalu kemudian kolom atau fieldnya, apa saja, jenisnya, dan sebagainya. Nah itu ada beberapa framework yang sudah menyediakan generator kode. Lalu kemudian dukungan komunitas. Dukungan komunitas. Ini yang cukup menarik juga karena kita juga kadang-kadang kalau kita mau membuat program, itu komunitasnya banyak enggak. Kalau komunitasnya banyak itu teman diskusinya ada. Kalau ada kesulitan kita bisa saling share pengalaman. Misalnya seperti itu. Jadi kalau enggak ada komunitas kita kerja sendiri juga enggak mungkin. Kalau ada kesulitan ya repot juga gitu ya. Nah beberapa framework di kita itu cukup komunitasnya lumayan banyak juga. Baik yang di dalam maupun di luar negeri. Lalu kemudian yang berikutnya adalah peluang kerja gitu ya. Nah ini yang cukup menarik ya. Orang-orang IT sekarang itu walaupun cuma di rumah sebetulnya tapi di rumah otaknya bekerja terus. Jadi tidak, walaupun tidak ke kantor ya, bisa bekerja di mana saja. Yang penting ada remote. Ada remote gitu ya. Jadi tidak harus kumpul-kumpul. Kalau dulu sebelum pandemik mungkin kalau bosan doploper itu nongkrong di kafe, bawa laptop, kemudian sambil ngobrol sambil bekerja gitu ya. Tapi kalau sekarang nampaknya mungkin enggak boleh ini sebelum ini. Tapi telantas tidak langsung di rumah. Tapi tetap produktif gitu ya. Ini sebetulnya peluang kerja. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sekarang masih ekses gitu ya. Sebetulnya kan dengan seperti ini aja semua sudah menggunakan daring seminar seperti kita ini menggunakan webinar. Mau tidak mau menggunakan IT. Dari mulai anak-anak sampai nenek-nenek sekarang itu butuh IT sekarang gitu ya. Butuh koneksi, butuh internet. Karena beberapa kebutuhan, beberapa layanan itu ada yang langsung bisa cukup di layar kecil. Nah seperti itu. Nah ini cukup peluang gitu buat teman-teman nanti kalau tertarik belajar ini lalu kemudian nanti di lapangan pekerjaan itu cukup banyak juga gitu ya yang menggunakan framework ini. Lalu berikutnya adalah apa saja framework yang ada yang sekarang kita bisa pilih terutama yang menggunakan PHP ya karena selain PHP itu kan ada yang pakai Java gitu yang Java itu ada Hibernate, ada Spring dan sebagainya. Kalau yang PHP ini yang banyak dikenal di kalangan kita ada Laravel gitu ya lalu framework IEEI lalu Code Igniter lalu kemudian Kohana lalu kemudian Symphony yang framework lalu PHP PHP lalu fuel dan lain-lain cukup lumayan banyak kalau kita cari sebenarnya gitu maka bingung juga kalau memilih tapi sebenarnya yang populer di Indonesia itu urutan tiga dari dari atas ke bawah ini tiga tiga nomor ini kayaknya yang Laravel ini sempat saya tertarik kemarin bikin bukunya gitu lalu kemudian terus sekarang Laravel itu juga prospeknya bagus gitu ada beberapa mahasiswa saya yang kerja praktek terus kemudian ada yang makan di perusahaan itu banyak yang menggunakan framework ini maka tidak salah lah kalau kita mempelajari gitu ya kemudian berikutnya adalah syarat ya syarat untuk belajar framework itu kira-kira apa kalau kita mau belajar framework sebetulnya framework itu sebetulnya ya kalau dikatakan materi yang agak advance ya bisa saja advance kalau harus paham yang lain-lainnya gitu ya tapi sebetulnya bagi kita yang pemula juga enggak ada masalah sih sebetulnya kalau kita mau coba-coba memahami polanya memahami saya kira teman-teman yang orang-orang IT gitu yang mungkin adik-adik SMK juga mungkin kayak PBO itu diajarkan pasti ya mungkin algoritma ya algoritma itu logika algoritma jadi apapun bahasa pemprogramannya dasarnya itu logika nah logika ini juga kadang-kadang agak sulit juga gitu ya memahaminya tapi bisa dilatih jadi kita sering latihan bisa dilatih dilatih gitu nah lalu kemudian bahasa pemprogramannya PHP jadi kita harus paham dasar-dasar PHP nah saya kira bahasa pemprograman PHP itu juga relatif tidak terlalu sulit juga sih dekat dengan Java dekat dengan C++ jadi perintah-perintahnya hampir mirip cuma yang bedanya sedikit sintak saja mungkin pakai tanda dolar mungkin pakai apa itu yang kurung kurung-kurawal tapi kira-kira kalau perintah-perintah dasarnya itu masih sama makanya kalau orang itu memahami salah satu bahasa pemprograman untuk belajar yang lain itu saya kira hanya menggali sintak-sintaknya saja oke lalu berikutnya adalah PBO atau pemprograman berorientasi obyek pemprograman berorientasi obyek istilah asingnya itu objek oriented programming jadi kalau zaman saya dulu mahasiswa itu sebelum ada metode ini itu kita membuat program itu ya terstruktur kalau kita akan membuat kalau sekarang sebuah kelas itu kalau dulu struktur struktur itu misalnya ada nama strukturnya apa lalu kemudian di dalamnya ada build-buildnya kalau dulu pakai pascal pakai C itu seperti itu tapi sekarang harus pakai kelas misalnya seperti itu akan lebih menarik gitu ya karena disana banyak pengembangan yang cukup menarik gitu ya kalau dulu kalau struktur itu kan di dalam struktur enggak bisa pakai fungsi atau metode enggak bisa yang lain-lain gitu ya tapi kalau kelas itu itu di dalamnya ada variable struktur tadi sebenarnya juga sebutnya variable tapi variable terstruktur di dalamnya itu yang disebut dengan obyek kelas jadi pendekatannya adalah suatu kasus permasalahan itu menggunakan pendekatan obyek misalnya obyek meja nah meja itu punya atribut mungkin kakinya empat bentuknya kotak apakah meja bisa berjalan kalau ada harusnya didorong oh bisa geser itu prosesnya seperti itu jadi ada atribut ada proses gitu ya saya kira di beberapa pelajaran atau mata kuliah itu ada lalu kemudian selain itu kalau kita ingin aplikasi kita dinamik bisa membaca terkini mengubah dan sebagainya kita harus paham juga SQL ya script database dan itu standar ada beberapa memang yang di dalam framework itu sama sekali tidak muncul bahasa SQL nya gitu ya jadi menggunakan obyek murni tapi teman-teman harus harus paham PBO secara secara ketat secara lengkap gitu ya jadi bisa saja gitu semua udah dilakukan obyek kalau seperti di framework itu bisa bisa apa tabel itu diimplementasikan dalam bentuk kelas lalu kelas itu nanti di dalamnya ada atribut-atribut gitu dan nanti di beberapa framework itu menyediakan ORM obyek relation mapping jadi yang relasi antar antar tabel itu diimplementasikan dan relasi antar obyek relasinya aja pakai kelas ini yang mungkin agak mengubah pola pikir kita yang dulu relasi itu harus pakai apa itu pilih select tabel 1 tabel 2 misalnya join inner join live join cross join sekarang sudah hal seperti itu sudah digantikan oleh kelas namun perintah dasar untuk SKL itu juga harus kita pahami juga karena beberapa nanti yang ada beberapa yang mungkin masih membutuhkan ini ini berkaitan dengan terutama basis data relasional kecuali kalau ada beberapa basis data sekarang yang berkembang itu non-relasional ini kawan-kawannya lalu kemudian javascript jquery ini terutama untuk bagian front end untuk bagian front end jadi sebetulnya orang membuat program di web itu ada dua sisi ada di sisi di server ada di sisi di bagian klien bagian klien itu istilahnya kalau back end dan front end gitu ya maka biasanya kalau lowangan kerja programmer itu kan ada full stack full stack itu bisa klien di sisi front dan sisi back kemudian ada yang apa tuh selupa dia dibagi dua dua yang front end back end programming nah ini sudah tersedia ada menu ada dashboard yang mungkin walaupun masih sederhana yang bagian admin lalu beberapa tampilan yang paling depan kerangka itu sudah ada jadi kita tinggal customize beberapa saja coba kalau kita misalnya akan membuat dengan menggunakan yang konvensional membuat menu satu di atas ini aja mungkin perlu banyak waktu nah lalu kemudian tadi mungkin saya singkat saja ngikut dulu satu tabel seperti apa nah langkah nanti kita lihat di model ini kan struktur folder ini barang barang query dan seterusnya oke mungkin langsung naik agak cepat dikit ini short code nya seperti ini bentuknya lalu kemudian kita akan membuat apa krute generator menjalankan krute generator masukkan modelnya tadi karena nanti butuh proses masukkan modelnya lalu kemudian ini misalnya akan di lalu kemudian oke ini maaf ini ya oke nah ini saya lanjutkan karena kita waktunya ini hasilnya seperti ini kalau tadi maaf ini kalau di klik generate nah ini ada tombol generate dia akan membuat program nah ini ada beberapa hasil file dari generate jadi kita nggak perlu coding kalau buat seperti ini saja kecuali kalau transaksi kita komplek kita bisa dicoba masukkan barang ini framework ini powerful juga cuma nggak tahu ini kalah saing dengan Laravel atau nggak tahu ini yang buat orang orang China ini nah ini jadi kalau hanya membuat seperti ini 5 menit jadi mungkin maaf kalian yang masih pemula mungkin bisa bisa berdarah-darah dulu ya namanya usaha bisa seperti itu ya nah ini begitu kita simpan gitu langsung oke ya ini hasilnya seperti ini ya udah saya kira udah oke mungkin saya up berikutnya karena Laravel ya ini Laravel nginstalasinya hampir sama sekarang udah menggunakan komposer semua nah ini proyek Laravelnya komposer create project disini tapi syarat kita harus koneksi internet karena nanti pada saat kita jalankan itu dia akan mengambil dari repository-nya harus koneksi internet nah ini seperti ini oke nah tapi kalau Laravel generatornya tidak seenak pakai ini kalau Laravel ini agak komplek gitu ya nah ini ini sudah saya potong ini programnya ini kalau udah selesai ini selesai jalankan ini local host-nya atau pakai artisan kalau pakainya Laravel pakai artisan server cuma gitu aja ini yang biasanya kalau untuk menguji lokal saja pakai 80 tadi nah kalau sudah kita jalanin gitu ya oke nah ini halaman Laravel seperti ini ya biasanya kalau kita membangun yang ini nanti ada taman-taman ada dashboard ada apa bisa dibuat oleh biak lain lalu kemudian nah ini kira-kira cukup enggak ini kalau ini agak sedikit manual agak panjang ini kalau pakai ini pakai ini tadi enak klik-klik jadi kalau seperti itu ya ini kalau iya pertama aja kita siapkan eh maaf siapkan tabelnya tabisnya lalu kemudian setting konusinya gitu ini sebagian yang paling sederhana yang saya saya sajikan di sini mungkin biar memberi kesan bahwa belajar program itu tidak sulit tidak sulit ini kodenya seperti ini gimana Mas Ganesa Halo Bapak masih ada iya Pak kebetulan waktunya sudah habis Pak sesi presentasinya waktunya sudah habis suara saya jelas Bapak bisa masih iya ya bisa ya masih suara saya jelas Pak suara saya jelas ini terus tapi dijalankan tapi suaramu agak sedikit putus-putus ya suaramu Halo Bapak nah ini terus kita harus ngetik kayak gini pakai artisan bikin model dan sebagainya terus kita nambahkan beberapa program yang ada di Bapak ya suara saya jelas Bapak Halo ya ya suara saya jelas Pak kurang Bapak putus-putus putus-putus bisa terdengar jelas Pak sekarang Pak Pak Halo Bapak ya suara saya jelas Bapak oke nah ini nah ini ini hasilnya seperti ini ya kalau kita bikin program bisa dilihat ya ini ya mungkin agak saya beberapa tidak bisa secara rinci gitu karena mengingat waktu kita terbatas dibatasi waktu ya mungkin lain kali kita lanjutkan yang nah ini kalau ada nanti ngobrolnya berseri nanti kita coba bahas ya kata ini oke kita ya mas ya nah ini sekian terima kasih Assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada teman-teman penonton mohon maaf tadi ada ada beberapa pertanyaan tadi ada kendala sedikit ini langsung saya jawab mas ya sebentar Pak iya Pak langsung saya jawab sebentar sebentar Pak oke jadi pada teman-teman kami mohon maaf tadi ada kendala jaringan jadi kebetulan jaringannya bisa dibilang putus-putus seperti itu dan sekarang kita langsung ke sesi tanya-jawab ya dan kepada Pak Badianto terima kasih sekali atas presentasinya ini pertanyaannya saya bacakan satu persatu atau langsung semuanya Pak bisa menjawab iya Pak ini masuk sesi presentasi Pak ya untuk pertanyaan pertama dari Abid Aldinata apakah setiap framework mempunyai kelemahan dan kalau ada biasanya terjadi pada bagian apa itu pertanyaan pertama Pak silahkan langsung dijawab saja langsung dijawab ini ya iya Pak ya tentunya karena kebuatan manusia ya ada yang punya kelemahan ya tapi sebetulnya dibanding kalau kita membuat program konvensional ya lebih ada sistem keamanan ya sistem keamanan ya mungkin walaupun ya tidak aman betul tapi namanya di internet itu kan juga bisa aja mungkin programnya aman sistemnya jaringannya gak aman ya bisa kan kaitannya banyak oke saya kira gitu ya kalau ada yang ada yang biasa terjadi pada bagian apa saya kira sih selama ini kita juga pakai sebenarnya framework itu saya kira tidak ada masalah sih sebenarnya ya tidak ada masalah gitu oke terus yang kedua baik Pak itu untuk yang pertama semoga terjawab ya tidak ada masalah sebenarnya selama ini pengalaman kami pakai framework ini untuk di sistem kampus kami ada beberapa yang sistem dibangun itu ya pertanyaan kedua langsung saja Pak jadi sebelum ke pertanyaan kedua ya Pak pertanyaannya kurang lebih ada tujuh dan waktunya 15 menit saya jawab tidak usah dibaca aku bisa membaca disini sudah tidak Pak nanti saya bacakan satu persatu yang sesuai ketika kita ingin membangun sebuah software apalagi dengan banyak pilihan ya sebenarnya kalau seperti itu itu kesukaan saja jawaban saya kesukaan saja tapi diingat bahwa kalau kita membangun seperti itu ya tadi dukungan dukungan misalnya kompatibilitas terus kemudian pengembangan atau ini yang agak kacau ini kemarin Y1 dengan Y2 itu agak beda jadi banyak penggunanya itu yang ketika membangun Y1 mau dipindah Y2 harus membangun dari awal tapi nampaknya Laravel ini stabil ya kalau kalau mengembangin cuma fiturnya saja yang ditambah-tambahkan beberapa kelas atau pola pola peremboknya itu masih tidak berubah tapi kalau Y1-Y2 itu berubah total kelas-kelasnya menggunakan namesquid kalau Y2 kalau Y1 tidak nah ini saya kira kalau di Indonesia itu komunitasnya yang banyak Laravel sama ini juga ada banyak Laravel lalu kemudian ini Aideneter banyak itu nah itu terus ya tingkat kemudahan juga Anda suka yang mana karena masing-masing punya kemudahan lalu kemudian pertanyaan Vigor ya kemudian tiga apa perbedaan signifikan ala framework Laravel dan framework lainnya ya jelas dukungan dukungan kelas-kelas yang ada ya kelas-kelas yang ada terus kemudian menurut beberapa pengalaman teman-teman kami itu powerful juga Laravel customize-nya apa itu terus kemudian di ekosistemnya itu banyak banget gitu ada yang versi Lumen ada yang Nova ada apa itu banyak sekali itu versi-versi yang dibangun khususnya biasanya kalau yang untuk yang web service itu disediakan sendiri oleh dia tapi ini juga gak kalah juga dia membuat dua sisi ada yang back end ada yang pro end dipisah oke lalu pertanyaan ketiga dari miner and craft PA manakah framework yang direkomendasikan Laravel atau kognitor ya kalau saya Laravel kemudian di kampus ini saya ajarkan Laravel dulu pakai Y lalu kemudian ada banyak permintaan kemudian saya saya ini gitu ya lalu kemudian pertanyaan dari Mas Adi Faj Jarantara Lalafer dan CI Pak Bati eh Pak Bati lebih memilih yang mana sebagai framework andalan ya tapi CI juga gak kalah hebat juga gitu karena beberapa teman yang mengembangkan proyek pakai CI juga ya CI juga jadi tergantung oh gitu oke layar maksudnya nganu ya wajah saya gitu ya oke ya nah nah lalu kemudian jadi CI apa Laravel ini kira-kira ya relatif ya kalau istri saya ditanya Pak Bati sama Ari Wibowo itu ganteng mana mungkin istri saya bilang ganteng Pak Bati karena dia suka gitu kan gitu relatif nah ini ya tapi tergantung komunitas nanti di beberapa kantor itu beberapa perusahaan itu ya dua ini ya kebanyakan digunakan nah ini sama juga yang pertanyaan ini rekomendasi ya yang ketujuh sama ya lalu kemudian yang keenam era teknologi yang sudah sangat berkembang seperti saat ini framework apa yang banyak digunakan Pak dan framework apa yang paling direkomendasikan nah kalau saya akan sekarang pakai Laravel tuh Laravel tuh beberapa apa fitur itu kita bisa bebas mengembangkan seriologi agak sedikit ketat gitu ya karena tadi sudah ada tapi kalau enggak menggunakan krut generator juga enggak masalah sebenarnya tapi memang kalau di raper itu banyak yang sudah dipakai lalu kemudian pertanyaan 8 Sanjay di Sanjay ya bagaimana struktur web yang ringan di framework disarankan nah ini ini perlu pengujian memang yang ringan mungkin pengalaman di framework itu berat ya tapi sebetulnya kalau di framework itu beberapa sudah menyediakan proses dalam bentuk case jadi proses-proses yang yang berulang-ulang yang tidak ini sudah disimpan di dalam view dalam bentuk case yang sudah di encode gitu ya di enkripsi jadi tidak harus semua minta ke proses-proses yang lain yang cukup berat nah ini ada reakses ini perbedaan reakses dan re objek ini maksudnya reakses apa ya re mengakses re sama mengakses objek gitu ya objek gitu ya kalau reakses bayangan saya seperti ini kalau misalnya sebuah tabel itu kalau di akses lewat re itu kan biasanya ada kolom baris isinya apa tapi kalau dalam objek itu biasanya kolom itu bisa nama build lalu ya nama buildnya ya lalu barisnya itu isinya gitu mungkin barangkali begitu ya yang dimaksud gitu karena kalau sudah coding sudah agak teknis coding ini kalau tidak dijabarkan ini konteknya apa mungkin barangkali saya salah jawab 10 sudah enggak ada lagi ya oke ya barangkali secara ini seperti itu ya detailnya ya mungkin jawaban saya mudah-mudahan kalau belum ya nanti bisa lewat email atau lewat apa gitu ya ya kalau belum menjawab secara yang dingin kan gitu ya kalau pilihan itu memang agak ya kalau saya hanya menurut pihak saya ya sepihak kalau mungkin kalian lain ya enggak bisa seperti itu ya tapi kalau pengalaman saya ini saya sudah pernah mencoba pakai CI sudah mencoba pakai Clarafel menggunakan YII gitu ya yang sekarang yang CI itu sudah pernah di-melumentasikan juga di teman-teman beberapa mahasiswa kami yang kuliahnya sore itu sudah banyak yang programmer dan dia sudah jago-jago ketika saya kemarin mengajar Laraafel ada beberapa yang sudah jago Laraafel juga gitu karena dia punya pengalaman di lapangan gitu ya nah ini juga enggak kalah karena ini kan komunitas ya gitu oke gitu ya mas Bintang ya mas Ganesa mungkin ada yang lain mas ya untuk pertanyaan terakhir pak dari Isnanto Budi pak apa ya mengapa YII2 masih digunakan sekarang apakah karena stabil atau ada alasan yang lainnya pak ya kalau YII ini memang di luar negeri juga cukup populer juga gitu ya jadi dikembangkan terus masa dikembangkan sampai YIII karena juga sudah ada masing-masing itu ada punya pengikut lah gitu ya komunitas ya atau beberapa saya tadi lihat sedang itu beberapa perusahaan yang menggunakan itu juga banyak gitu ya menggunakan itu ini ada beberapa ya ini ada pas agensi ada CMS craft CMS beberapa digunakan untuk membuat CMS gitu terus ada HUM 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 social network ada juga nanti coba kalian bisa lihat di luar itu seperti apa gitu bisa searching beberapa proyek yang dikerjakan menggunakan tentunya disitu pasti ada alasan gitu masih tetap eksis gitu ya karena ya ini masalah persaingan saya kira gitu ya sebetulnya saya sendiri kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ini juga suka juga pakai YI karena kita kalau coding pakai generator lebih cepat gitu jadi nanti tinggal dimodifikasi aja yang tadi saya buat itu mau dibuat apa lamanya dan sebagainya gitu pakai generate gitu tapi kalau Laravel itu kan pakai artisan cuma yang keluar kerangkanya aja kalau pakai kalau membuat apa kalau membuat view gitu juga harus bikin pakai CSS sendiri dan sebagainya gitu tapi ada juga yang membuat membuat generatornya tapi kita harus tambahkan sendiri lewat composer gitu ada di gitnya dan nanti generator itu harus kita customize lagi ya itu paling kalau mau di customize juga harus orang yang punya kemampuan jadi gak sembarang ngubah-ngubah harus punya kemampuan memang itu harus berproses memang kalau kita ingin apa itu ya harus berproses gitu ya bagi kalian nanti kepingin meneguni itu ya ada tahap-tahapnya memang gitu ya saya kira begitu mas ya oke baik jadi untuk teman-teman sekiranya itu 10 pertanyaan dari teman-teman ya sudah dijawab oleh Pak Badi dan semoga terjawab semuanya ya usai sudah cara ngobrol teknologi kali ini untuk kesimpulannya yaitu framework yaitu membangun aplikasi atau program menggunakan rangka kerja yang sudah ada dengan pola model view controller yang memiliki banyak sekali kelebihan yang setidaknya tadi disebutkan ada 8 kalau tidak salah ya Bapak ya untuk kelebihannya kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Badianto yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi materi dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir acara kami mohon maaf apabila banyak sekali kendala pada ngobrol teknologi kali ini semoga untuk kedepannya kami memperbaiki diri memperbaiki semuanya agar menjadi lebih baik kembali dan nanti formula dokter hadirnya bisa langsung dipantau di live chat buat teman-teman nanti diisi dokter hadir isi feedbacknya dengan yang baik biar nanti untuk kedepannya ngobrol teknologi bakal ada terus mengisi materi dan pesan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini dan nanti follow instagram kami juga di saya akan semuanya mohon undur diri sampai jumpa di acara ngobrol teknologi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh oksa kamu jadi lanjut aku masih bingung nih aku sih pengennya kelas malam aja yang fleksibel jadi kita tetap bisa kerja gitu iya juga sih tapi dimana ya dimana ya dimana ya kamu jadi lanjutnya kamu jadi lanjutnya